Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini, aku mau share gimana caranya naikin followers tiktok. Jadi supaya followersnya nambahnya cepat, apalagi buat pejuang kayak tiktok affiliate gitu, pejuang ya ilah. Maksudnya tuh kayak temen-temen yang lagi mempromosikan tiktok affiliate, itu kan followersnya harus nambah dan harus naik ya guys. Nah aku bahkan spil caranya seperti apa, jadi biasanya aku tuh kalau naikin followers, itu yang pertama kali aku lakuin yaitu follow for follow. Jadi maksudnya kayak gini, aku contohin ya, ini adalah temen-temen yang udah follow aku dan memang aku kadang kayak follow, Sebenernya sih aku gak bilang follow back, follow back gitu ya. Jadi aku cuma misalnya nih masuk ke yang ini nih, ke temenku yang udah ada, terus aku kayak masuk ke punya dia, terus aku masuk ke pengikutnya gitu. Jadi otomatis tuh kayak ikuti, 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 terus aja sampai ada keterangan, misalnya tuh kayak keterangannya aku udah gak bisa ngikutin orang dulu, karena saking banyaknya yang aku ikutin, keterangannya sih seperti itu lah ya. Jadi aku setiap hari kayak gini kerjaannya, kalau misalkan mau naikin followers, kalian juga harus seperti ini nih. Ada sesuatu yang salah, coba lagi. Ini intinya tuh kalau misalkan nih, aku udah sering banget, misalnya tiap hari, gak tiap hari sih maksudnya kayak dalam sehari tuh mungkin tiga kali lah follow follow kayak gini. Ini tuh biasanya ada keterangan, tuh ada sesuatu yang salah, coba lagi. Nanti kalau misalkan udah gak seperti itu lagi, aku follow 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 lagi terus kayak gitu. Dan itu aku lakuin setiap hari, jadi kayak misalkan jam 7 aku follow follow misalnya, terus nanti jam 10 aku follow follow lagi gitu. Nanti kalau udah ada keterangan kayak tadi tuh ada kesalahan, ada kesalahan tuh kan. Itu artinya aku udah banyak banget nge-follow orang-orang guys, jadi kalian juga seperti itu ya. Pokoknya, tapi nanti kalau misalkan kita udah follow follow terus ada yang fallback juga, itu keterangan yang tadi tuh bakalan hilang tuh nanti. Tapi ada lagi kayak gitu. Nah, itu cara yang pertama ya, cara versi aku. Karena aku juga ngerasain ya waktu itu kan kayak followers aku tuh dikit gitu kan. Karena memang awal-awal kan minim banget kan followers dan aku juga cari-cari cara supaya naikin followers aku gitu. Dan caranya di follow follow kayak gitu ternyata bekerja guys. Jadi itu bekerjanya itu follower aku naik dengan sendirinya. Dan bahkan banyak yang follow aku juga mungkin mereka juga menerapkan apa namanya teknik yang sama gitu loh. Jadi mereka kayak cari temen punya tiktok orang kemudian diikuti, diikuti, diikuti kayak gitu guys. Jadi itu bener-bener selalu mengikuti atau selalu follow orang-orang. Nanti mereka juga bakalan ikutan follow juga atau kadang fallback kayak gitu. Itu cara yang pertama. Terus cara yang kedua yang biasa aku lakuin nih kalau misalkan kalian nih pengen banyak yang like, kemudian yang komen, kemudian yang share di tiktok kalian. Dan yang follow juga bisa banget pakai cara ini. Ini salah satu cara supaya nambah followers, kemudian nambah like di vite kalian, nambah komen, dan kemudian nambah orang-orang yang share. Pokoknya tuh ini lebih ke kayak supaya followersnya naik dan epi-epi juga gitu loh. Nah contohnya ini, nih kalian bisa lihat ini kan memang kayak apa namanya tagarnya itu support FLKS ya guys. Jadi FLKS itu adalah follow, like, komen, dan share. Follow, like, komen, share. Jadi pasti di komenan orang-orang ini tuh pasti nih, FLKS balik kak terus support aku yuk pendatang baru soalnya nih. Saling support kak, please support aku ya biar kalau jualan live ada yang nonton. Bantu FLKS ya kakak, FLKS balik kakak. Nih semua komenan yang ada di sini pasti orang-orang pemula yang memang pengen apa, men-support ininya loh, apa namanya, akun masing-masing. Kayak pengen followers naik, pengen epi-epi, pengen banyak komen, pengen banyak like yang share dan lain-lain. Kalian juga bisa menerapkan teknik ini dan memang ini juga bekerja guys. Jadi maksudnya tuh kayak akun kalian tuh bisa disebut orang-orang yang kayak gini juga. Cuman, nerapin FLKS ini gak mudah juga. Kalian tuh harus konsisten kayak share video sehari berapa kali. Kemudian kalian juga harus sering-sering main ke konten-konten orang yang memang mereka menerapkan FLKS juga gitu. Jadi bener-bener kayak support, saling support antar orang-orang pemula yang pengen epi-epi kayak gitu loh. Kalian bisa lihat sendiri, disini kebanyakan salam FLKS, 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 hadir pejuang FLKS. Kalian bisa cek sendiri, orang-orang yang ada di sini adalah orang yang butuh FLKS semua. Jadi ini juga bisa dijadikan taktik supaya kita bisa like banyak, komen banyak, followers juga banyak gitu. Itu cara yang kedua ya, kalian bisa FLKS atau saling support antara konten-konten pemula juga. Supaya ya itu, bisa meningkatkan followers juga. Terus yang ketiga, bisa cari followers di live TikTok. Nih, contohnya tuh kayak gini. Nih, ini kalian bisa, apa namanya, bisa terapkan. Kalau misalkan nih, ada orang yang lagi live, nah yang lagi live-nya tuh kayak gini. Jadi kayak pencet-pencet gitu lah, yang mau tangkap-tangkap-tangkap kayak gitu. Nah, tangkap-tangkap maksudnya tuh kayak seperti ini. Jadi mereka bakalan follow, follow gitu. Terus follow back, ada yang follow lagi, kita follow back kayak gitu. Jadi pokoknya tuh, bener-bener di live ini khusus untuk naikin followers-followers kayak gitu. Nih, kita lihat ya komentar-komentarnya tuh. Follow saya gitu kan. Halo, halo gitu-gitu. Apa namanya, bantu ya kakak please gitu-gitulah. Pokoknya memang bener-bener untuk naikin followers kayak gitu. Nah, ini yang mau nambah followers join live aku sekarang. Nah, kalian juga bisa nih join-join yang kayak gini supaya naikin followers kalian. Jadi kayak semacam, kenapa kita harus naikin followers ya? Supaya akun TikTok kita tuh berkembang gitu. Jadi followers naik, kemudian like-nya juga naik, komentarnya, share-nya, dan lain-lain. Jadi penting banget ya untuk naikin followers. Dan itu adalah salah satu tips atau salah satu taktik dari aku gimana caranya nambahin followers kayak gitu. Apalagi buat para pemula nambahin followersnya kita yang awal-awal aja dulu gitu. Kayak yang standar-standar kayak tiga versi ini lumayan standar lah ya untuk naikin followers bagi para pemula. Nah, seperti itu ya caranya untuk naikin followers. Dan kalau misalkan kalian mau lebih mendalami nih kayak gini-gini, ini juga sama. Sebenernya sih kayak apa namanya, kayak join followers gini tuh biasanya di-infoin gitu. Misalnya nanti bakalan live jam sekian kalian bisa follow ya. Misalnya kayak kalian bisa join live nanti bisa follow for follow. Jadi nanti bisa kayak follow-followan gitu kalau misalkan lagi live. Nah, kayak gitu. Dan ini memang diterapkan banyak banget loh kalian. Kalau misalkan mencari konten-konten yang live kayak gini untuk follow-follow orang bisa banget. Terus selain itu mungkin ada juga sih yang kayak beli followers gitu. Cuman kalau menurut aku lebih efektifnya mendingan yang kayak gini aja. Kalau misalkan beli followers kan takutnya ketahuan tiktok dan takutnya nanti akun kalian dibendet atau akun kalian misalkan ditutup. Soalnya kan sekarang di tiktok kayak apa ya sekarang sensitif juga ya tiktok sedikit-sedikit ada pelanggaran, sedikit-sedikit ada pelanggaran. Contohnya kayak aku aja apa namanya kayak akun aku aja maksudnya akun aku kan termasuk akun pemula ya. Dan disini juga aku sering banget kena pelanggaran gitu loh. Dan memang buat kalian juga apalagi kalau misalkan beli followers gitu menurut aku mending terapin aja cara yang tadi. Cara yang pertama itu yang kayak follow-follow itu mudah banget menurut aku ya. Cara untuk naikin followers yang mudah banget adalah follow-follow. Jadi kayak cuman mencet-mencet doang ikuti-ikuti-ikuti gitu beda dengan FLKS. Kalau FLKS kan kalian kayak harus berselancar di dunia tiktok gitu loh. Kayak berselancar di orang-orang yang menerapkan FLKS juga gitu loh. Kayak kita komen-komen sering banget harus komen di berandaan. Maksudnya di Vite orang yang menerapkan FLKS juga gitu. Supaya orang bisa langsung connect ke Vite kita gitu. Sebenernya gitu ya kalau FLKS. Kalau misalkan yang tadi yang live juga kita harus cari orang yang mau live. Yang join follow-follow kayak gitu. Seperti itu sih untuk naikin followers versi aku. Dan semoga video yang aku share hari ini bisa bermanfaat ya. Buat kalian semua para pemula yang lagi cari followers. Dan buat teman-teman semua jangan lupa ya like, comment, subscribe di video channel youtube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.